iman yang keyakinan di dalam hati kita harus 100% 100% kita percaya dengan perkara iman yang berapa perkara iman yang 6 ada 6 ya perkara iman yang wajib kita imani yang wajib kita percaya dengan hati kita dan percaya kepercayaan itu iman itu kalau mantap sangat kuat, sangat kokoh tidak akan berubah itu dinamakan ilmu yakin dinamakan apa? ilmul yakin ya sama seperti kalian kalau kalian ditanya kalian tahu Kaabah? kalian tahu ada Kaabah kan? ada Kaabah? ada Kaabah? pernah lihat Kaabah? pernah datang ke Mekah? tidak pernah datang ke Mekah tapi sudah bilang tahu yakin Kaabah ada semuanya pasti jawab yakin kan? padahal belum tentu semuanya pergi ke Gak dari mana itu? yakin anak lihat foto semuanya yakin padahal belum lihat langsung hanya lihat foto hanya cerita ya kan? tapi yakin misalnya Ustadz katakan kepada kalian misalnya Kaabah itu lihat Kaabah ada yang ada padang pasir dicari Kaabah ada di situ ada tidak mungkin ada ini percaya sama anda tidak percaya berarti imannya kuat keyakinannya itu yang dinamakan ilmul jadi andai kata setan datang mengatakan tidak ada Allah tidak ada hari kiamat tidak ada hisab tidak ada itu yang namanya pertanyaan mungkar nakir maka akan tertawa kepada setan tersebut betul apa anda? akan nanti tertawa ya nanti tidak ngerti anak kecil buduh ayo sana sana pergi begitu itu imannya kokoh imannya kuat sama dengan kalau anak katakan Kaabah tidak ada Kaabah bohong nanti dibohongi sama ulama tidak ada Kaabah tidak ada itu yang haji-haji cerita ada Kaabah itu bukan Kaabah itu bohongan itu paling lihat mainan dianggap Kaabah kalian akan tertawa betul apa anda? tertawa kepada siapa yang mengatakan tidak ada Kaabah kenapa? karena keyakinan kalian sangat kuat Kaabah itu padahal kalian belum pernah melihat kita belum pernah melihat surga kita tidak pernah melihat keadaan kiamat tapi kita percaya itulah ilmu yakin ya anggap seperti ini ya kalau misalnya anak tanya sama inti ini apa yang di dalam ini? anak katakan ini di dalamnya tisu inti percaya kan? tisu ini tisu inti percaya bahkan misalnya pun anak tutup begini inti tidak lihat inti percaya ini tisu percaya mana kalau ini tisu dalamnya? percaya ilmu yakin tidak ini bukan tisu ini ada monyet di dalamnya ini ketawa semuanya inti nah iblis kalau mengatakan seperti itu inti itu tertawai seperti itu tidak ada Rasulullah itu Rasulullah itu hanya dongeng saja tertawai seperti itu sama inti mertawai dengan anak ini monyet ini nah inti tertawa ya tapi inti misalnya pun tidak melihat inti yakin di dalam ada tisu kalau misalnya anak keluarkan nah ini isinya tambah yakin apa enggak? tambah yakin nah ketika inti melihat dengan kepala dengan mata kepala inti sendiri keyakinannya inti bertambah-tambah kuat itu dinamakan nantinya namanya apa? Aynul Yakin dinamakan apa? Aynul Yakin kenapa? melihat sendiri tisu nah ini dalamnya aslinya di dalam tidak melihat tapi inti yakin sudah 100% tapi anak keluarkan tambah yakin tapi tambah lagi di atas itu yang tingkatannya paling tinggi yaitu Hagul Yakin ini tisu inti lihat tapi inti bisa bertambah keyakinannya kalau inti tisu kalau apa? kalau inti rasakan inti makan oh iya tisu ya tambah yakin apa enggak? tambah yakin ya sama seperti anak katakan di cangkir ini ini cangkir ini isinya teh nah katakan kepada kalian kalau kalian percaya 100% itu ini muli yakin padahal kalian tidak melihat isi daripada cangkir itu tapi cukup anak katakan ini teh kalian percaya kemudian anak tunjukkan kalian melihat oh iya isinya teh tambah yakin kemudian kalian disuruh untuk mencoba oh iya sudah pasti ini sudah tehnya ini kan ini Hagul kalian kalau di dunia sekarang belum sampai Hagul yakin belum sampai Hagul yakin kenapa? karena kita tidak merasakan surga kita hanya didongengin diceritain ya kan surga gini 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 tapi tidak pernah lihat apalagi merasakan kapan kita sampai derajat einul yakin kalau nanti kita di hari kiamat ya Allah betul ya ternyata begini apa yang dikatakan ulama apa yang dikatakan rasul apa yang dikatakan quran melihat surga dari luar oh ini surganya oh ini samping neraka itu sudah Hagul yakin tidak mungkin kita mengingkari dan kalau sudah kita masuk ke dalam surga wah nekmat makan anggur wah ini baru Hagul yakin jadi Hagul yakin ini khusus rasul kenapa rasul sudah pernah di malam isra' mi'rad melihat surga melihat neraka semuanya di terlihatkan oleh Allah kepada nabi kita nabi Muhammad s.a.w. yang dijilai